Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan kemudian juga pihak nakas juga sudah mulai keteteran kenyataan yang kemudian juga rumah sakit juga full PD juga tutup di beberapa rumah sakit karena tutup karena memang perawat kemudian dokternya juga tidak siap dengan pasien yang begitu banyak juga menjadi satu hal yang sangat mengkhawatirkan juga dan kita terus berdoa mudah-mudahan ada mujizat dari Allah supaya semuanya bisa melandai karena kita tidak bisa pungkiri ternyata penularan sekarang lebih cepat dan juga ada varian-varian baru yang sangat di luar prediksi kita dan bukan hanya di kita tetapi di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama tetapi di kita mungkin juga karena sarana dan prasarana kemudian kemampuan kita untuk menangani COVID-19 COVID-19 ini juga terbatas jadi mungkin menjadi sangat selesai bagi kita tetapi bagaimanapun juga kita harus tetap optimis bahwa kita akan selesai pandemi ini akan selesai kita akan keluar dari persoalan ini tentunya dengan partisipasi semua masyarakat tidak hanya peran daripada kami sebagai pemangku kebijakan juga Pak Gubernur ataupun juga tenaga kesehatan kemudian tenaga perawat dan sebagainya tetapi ini adalah kita harus bergotong royong bersama-sama yang mempunyai kemampuan untuk bisa membantu masyarakat silahkan membantu masyarakat dengan kemampuannya masing-masing yang mempunyai tenaga silahkan membantu dengan tenaga saya kira ini perlu kekompakan kita bersama kita juga maknanya ini sebagai ajang juga kita untuk beribadah pada saat ini kita yang diberikan kemampuan lebih kemudian kesehatan kita membantu perkenaan-perkenaan kita yang kesulitan baik itu bantuan sebagai tenaga maupun memorial maupun materi saya kira itu juga harus kita bangun kebersamaan antara kita oke baik Ibu pemerintah provinsi Jawa Barat sudah mulai juga menggelontorkan apa ya mungkin dari refugusi kemarin Bu ada sebelas gubernur Jawa Barat Rituan kami menyatakan ada sebelas proyek infrastruktur yang memang dialihkan penanganannya untuk COVID di Jawa Barat salah satunya adalah pemberian obat-obatan gratis untuk yang sedang isoman lalu ada juga untuk oksigen nah ini seperti apa Bu support dan juga dukungan dari DPRD provinsi Jawa Barat ya tentu saja kami sebagai anggota DPRD tidak pernah sekalipun menghambat apapun yang menjadi kebijakan baik pemerintah daerah provinsi Jawa Barat kemudian juga kami juga sebagai lembaga DPRD mendukung terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat untuk pelaksanaan penanganan COVID-19 jadi kami berupaya untuk terus mendukung dan mensupport tentunya dari segi penganggaran dan saya juga sepakat bahwa ada hal-hal yang harus diprioritaskan bahwa kita juga memang akan kesulitan karena antara ekonomi dan kesehatan ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan benar sekali ini menjadi sulit bagi kita semua tetapi kita hari ini harus memilih mana yang diprioritaskan kita harus sehat dulu kemudian kita juga akan pulih juga secara ekonomi karena masyarakat yang tidak sehat juga tidak akan dapat melaksanakan kegiatan ekonomi saya kira ini juga harus menjadi pemikiran bersama kita sehat kemudian kita bisa menyelesaikan pandemi ini secara segera supaya ekonomi kita bisa berjalan dengan normal kembali walaupun ini juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar oke ibu kalau misalnya di komisi 3 yang memang berkaitan dengan keuangan anggaran ini kan memang banyak sekali anggaran-anggaran provinsi Jawa Barat yang dipotong otomatis namun kalau misalnya kita lihat juga penanganan covid ini kayaknya masih panjang nih bu dan tentu saja dengan adanya PPKM darurat ini kan diperlukan juga ada masyarakat yang memang sangat terdampak terhadap ekonominya terhadap PPKM darurat ini yang membutuhkan bantuan tentu saja dari pemerintah namun hingga saat ini pemerintah Jawa Barat kan gubernur sudah bilang kita sudah tidak punya uang nah ini seperti apa bu ya secara anggaran mungkin kita juga harus menata ini harus membuat perencanaan yang betul bagaimana penanganan kita dari 2021 ini maupun nanti lepas ini 2022 tentunya ini harus ada perencanaan yang matang terkait dengan penganggaran di provinsi Jawa Barat tidak bisa lagi kita melihat dengan penganggaran seperti 2020 karena ternyata di 2021 kita mengalami covid ini yang kedua ya jadi tahun kedua tahun kedua gitu ya tahun kedua ini dan kenaikannya itu sangat luar biasa itu jauh dibandingkan dengan tahun pertama nah ini juga merubah struktur penganggaran di provinsi Jawa Barat dan ini dan ini harus kita perhitungkan betul terkait bagaimana kita menggunakan anggaran dengan bijaksana saya kira mungkin itu ya oke tapi kalau misalnya ibu dari data ini memang kalau misalnya anggarannya target anggaran ini apakah tercapai bu kalau misalnya dilihat untuk tahun 2021 ini karena memang kan dari 2020 provinsi Jawa Barat sudah merefocusing anggaran ya bu ada refocusing dan tahun ini ada refocusing lagi tapi seperti apa bu untuk tahun 2021 target yang memang telah dicapai untuk tahun 2020 kemarin memang ada pengurangankah dengan target APBD atau seperti apa saya kira untuk 2021 saya pesimis untuk bisa targetnya tercapai dengan kondisi kondisi hari ini ditambah dengan kita melaksanakan PPKM di tanggal kita mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 dan kemudian melihat kondisi seperti ini saya kira ini pesimis untuk dapat target ini kita bisa tercapai dan tentunya kita harus betul-betul memprioritaskan anggaran kita memprioritaskan mana yang betul-betul harus ditangani lebih dahulu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa kita akan menunda beberapa program yang memang apa namanya itu yang tadi disampaikan sebelas ya bahwa ini akan diperuntukkan untuk penyediaan obat-obatan kemudian untuk yang isoman kemudian melengkapi sarana dan prasarana kemudian pengadaan oksigen yang pada hari ini masih juga sulit karena saya lihat di rumah sakit-rumah sakit juga kesulitan oksigen ini yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua dan tentunya tidak mudah mengadakan oksigen juga karena pada hari ini semua juga memerlukan oksigen saya kira ini menjadi persoalan juga yang harus diselesaikan dengan kebutuhan masyarakat kemudian penyediaan sarana dan prasarana juga walaupun hari ini untuk tempat-tempat isoman juga sudah mulai di desa-desa juga sudah ada membuat isoman ya isoman juga di desa kemudian 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 di apa di 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 aula desa dan sebagainya sudah dimulai dibuat sehingga tidak terfokus kepada rumah sakit ataupun puskesmas jadi masuk ke rumah sakit itu diimbau adalah yang memang betul-betul memerlukan penanganan yang memang harus di rumah sakit jadi ini juga untuk ruang untuk ruang perawatan covid juga sudah diperbanyak tetapi ya angkap kita tidak bisa melihat bahwa ini menurun karena penampahan kamar rumah sakit juga sedang diupayakan dan sebagainya gitu jadi masih tetap kita harus waspada gitu apalagi kita menjelang idul adha yang saya khawatirkan menjelang idul adha ini juga terjadi kembali lagi kembali lagi meledak lagi nah ini juga harus diantisipasi bagi masyarakat juga harus betul-betul bijaksana lah untuk tetap aja stay at home aja oke ibu tadi apa ya namanya kesehatan dan ekonomi kan memang seperti ibu bilang tadi ini udah sepaket ya bu ya kita tidak bisa menutup mata ataupun juga memilih antara salah satu namun kalau bisa kita lihat juga seperti yang ibu katakan di awal bahwa ternyata mobilitas keluarga gitu memang tidak bisa dibendung karena mau tidak mau ada juga masyarakat kecil yang memang harus keluar untuk mendapatkan apa mendapatkan pemasukan untuk hari itu gitu loh ini kan memang sebenarnya yang kita apa yang provinsi Jawa Barat cukup mendapatkan dilematis ibu ya terhadap keadaan ini ini nah ini apa apa memang ada sinergitas bu antara pemerintah provinsi kaupaten dan kota ini untuk benar-benar akhirnya bisa membantu masyarakat yang benar-benar terdampak ya seperti yang kita sampaikan bahwa pada tahun lalu kita juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat ya terkait bagi masyarakat yang terdampak daripada COVID-19 dan saya juga berharap bahwa di tahun 2021 juga masih bisa dilaksanakan tetapi perhitungan bahwa pemerintah daerah provinsi Jawa Barat ini masih berat kita juga belum bisa membicarakan apa-apa karena kita juga belum melakukan pembahasan terkait dengan anggaran jadi semangatnya bahwa pemerintah harusnya bisa membantu walaupun sedikit tapi pada hari ini yang kita dapatkan bantuan dari pusat kan masih bisa kita dapatkan minimal tidak kita bisa memperlancar distribusinya dengan baik jadi itu juga harus betul-betul difasilitasi oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Barat harapannya kita juga harusnya bisa membantu karena ini juga sulit tadi disampaikan bahwa sulit karena memang masyarakat juga harus bekerja yang mempunyai penghasilan harian ini satu hal yang sulit tetapi harus juga dipahami bahwa menjadi penting agar masyarakat betul-betul patuh terhadap himbawan pemerintah terkait dengan PPKM ini adalah untuk keselamatan dan kepentingan kita bersama oke itu memang harus menjadi perhatian juga ya jadi kalau tidak penting sebaiknya sudah lah untuk tetap diam di rumah kita bisa melaksanakan di lain waktu kalau misalnya kita punya kegiatan yang lain walaupun pergi itu hanya untuk hal-hal yang penting saja oke tapi kalau misalnya seandainya kita masih menunggu himbawan juga dari gubernur Jawa Barat terkait dengan perpanjangan PPKM Darurat memang sudah di 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 diresmikan juga oleh pemerintah pusat kalau misalnya pemerintah pusat akan memperpanjang PPKM Darurat Jawa Bali ini hingga akhir Agustus berarti eh hingga akhir Juli berarti kita akan mendapatkan perpanjangan 11 hari lagi untuk PPKM Darurat kita masih menunggu seperti apa rencana dari gubernur Jawa Barat namun bila bu memang nantinya akan ada perpanjangan ini seperti apa bu apa hal apa saja yang memang harus mendapat apa yang menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membantu masyarakat bila nantinya ada PPKM Darurat eh apa PPKM Darurat ini diperpanjang ya jadi memang himbawan dari pemerintah untuk melaksanakan perpanjangan karena memang dianggapnya bahwa PPKM sampai tanggal 20 Juli ini masih belum sesuai dengan harapan bahwa PPKM ini bisa menekan angka penyebaran COVID-19 jadi ini yang menyebabkan pemerintah mempunyai kebijakan untuk mengambil langkah perpanjangan sampai dengan di akhir Juli tentunya ini juga menjadi dilema dan juga berat sebetulnya bagi pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti ini tetapi ini sudah menjadi langkah yang terbaik untuk melakukan perpanjangan demi keselamatan bersama dan kita juga akan menunggu nanti bagaimana dengan kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tentunya sebagai tadi yang disampaikan apa saja hal yang didorong tentunya sesuai dengan tugas kami adalah mensosialisasikan tetap prokes untuk tetap dilaksanakan memberikan anjuran kepada masyarakat untuk tetap stay at home kemudian juga tetap juga membatasi kegiatan jadi kita harus sadar bahwa ini adalah untuk kepentingan dan keselamatan bersama saya kira untuk diam di rumah itu tidak mudah benar lagi yang berkegiatan tetapi kita harus menyadari dan kita juga harus menjaga lingkungan kita agar tetap sehat jadi ini juga menghimbau lah sekalian untuk masyarakat juga memang tidak mudah lah untuk kita bisa diam di rumah tetapi kita harus bisa mengendalikan diri untuk kepentingan dan keselamatan banyak orang jadi kalau kita berjihad itu kalau keluar tetapi sekarang ini berjihad dengan di rumah pun kita berjihad menjaga keselamatan saya kamu dan kalian gitu ya oke ibu kalau misalnya komisi tiga bermitra dengan apa salah satunya adalah bank BJB ya bu ya ada ada tentu saja ini adakah dari beberapa mitra yang memang dengan komisi tiga ini yang turut juga membantu jalannya program-program dari pemerintah baik itu dengan CSR gitu bu untuk membantu masyarakat Alhamdulillah saya melihat bahwa kita bahu-membahu BUMD-BUMD kita walaupun dalam kondisi yang sulit saya melihat juga dari BUMD juga membantu dari BJB juga membantu pada masyarakat penyediaan APD kemudian juga penyediaan alat kesehatan yang lainnya baik itu di rumah sakit RSHS juga yang akan melucur saya kira minggu depan katanya akan membantu tenda IGD serta kemudian juga di Soreang juga sama membantu kemudian saya juga melihat di PT Jasa Sarana berusaha untuk mengadakan pengadaan oksigen yang dari Migas Hulu juga sama jadi saya kira ini dari semua kita bergerak artinya BUMD ini bergerak walaupun dalam kondisi juga memperhatinkan memperhatinkan tetapi kita semua bahu-membahu saya kira ini semangat gotong royong yang harus kita bangun bagi kita yang kita harus mensyukuri bahwa hari ini kita diberi sehat jadi bagaimana kita memberikan tenaga pikiran materi yang kita punya untuk membantu rekan-rekan kita baik yang terpapar dan sebagainya dan saya melihat juga masyarakat ini sudah bahu-membahu saya melihat dari beberapa lingkungan juga sudah mulai membantu teman-teman yang ada yang isolasi mandiri jadi kelompok menangani sekian keluarga saya kira ini luar biasa dan ini ada semangat kebersamaan daripada masyarakat dari kita untuk kita juga sih sebetulnya untuk teman-teman kita jadi ini yang saya kira mudah-mudahan membantu gitu ya dan saya melihat dari beberapa majelis taklim majelis taklim berusaha untuk membantu makan siang untuk tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan di rumah sakit rumah sakit bergilir gitu ya hari ini ke rumah sakit ini hari itu ke rumah sakit anu gitu loh jadi ada kepedulian masyarakat sebetulnya bukan dilihat dari besarnya atau kecilnya tetapi lebih kepada kebersamaan saya kira ini juga yang harus terus dibangun karena kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi ini berakhir jadi ini butuh support dari semua saya kira itu ini berarti semangat gotong royongnya memang kalau misalnya di zaman sekarang kan emang kita udah jarang juga ya Bu ya mendengar masyarakat untuk bergotong royong tapi dengan adanya pandemi ini kan semangat itu akhirnya muncul kembali gitu loh ya memang menjadi ciri khas juga bangsa ini kan keprihatinan ya keprihatinan kemudian melihat teman kita yang terpapar orang terdekat kita yang terpapar gitu jadi ini pun bisa terjadi terhadap kita dan kita yang masih diberikan sehat harus bersyukur dengan cara kita bagaimana bisa membantu orang lain yang membutuhkan jadi ini yang mudah-mudahan bisa membantu sedikit-sedikit gitu ya jadi ini yang kita harus terus dibangun ada empatinya kepada masyarakat kita yang sedang ditimpa musibah oke lalu bu support apa sih bu yang memang bisa diberikan juga oleh pemerintah provinsi khususnya dalam hal ini DPD provinsi Jawa Barat dalam pandemi saat ini khususnya untuk PPKM darurat saat ini tentunya kami juga berusaha untuk mengkomunikasikan terutama di mitra kami juga mengkomunikasikan kepada BUMD untuk membantu program-program pemerintah daerah provinsi Jawa Barat terkait dengan bagaimana kita bersama-sama penanggulangan COVID-19 kemudian untuk selanjutnya juga mendukung juga terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat terkait dengan penganggaran tentunya untuk penanggulangan COVID-19 kami di DPRD mensupport sekali terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat baik itu terkait dengan kebutuhan obat kemudian kebutuhan sarana kemudian bantuan sosial yang mungkin bisa dilaksanakan yang tentunya sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dan kita selalu melakukan komunikasi terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan oleh Pak Gubernur bagaimana kita juga bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada hari ini tadi seperti salah satunya adalah keterbatasannya oksigen dan sebagainya ini menjadi perhatian kita semua tentunya kami mendukung langkah-langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Barat sekalian kami juga melakukan terus melakukan pemantauan kemudian saya kira juga teman-teman juga banyak sekali yang membantu secara pribadi didapatkan masing-masing karena tidak tega juga melihat keadaan kondisi yang luar biasa dan ini juga kami juga berupaya untuk membantu ke daerah masing-masing untuk bagaimana walaupun tidak besar tapi pastinya kami semua turun juga untuk membantu masyarakat oke terakhir Ibu ada himbawan apa kepada masyarakat silahkan Bu kepada masyarakat yang hari ini kita melaksanakan PPKM mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 21 Juli untuk tetap di rumah tetap membatasi kegiatan tetap menggunakan protokol kesehatan kalaupun kita berkegiatan dan memang harus berkegiatan ya karena memang untuk beberapa orang terutama di garda-garda terdepan pendapatan kemudian pelayanan tentunya tidak bisa 100% di rumah tetapi kita sudah melakukan pembatasan waktu 50 sampai 75% sudah WFH tetapi tetap ada yang harus keluar nah ini juga harus betul-betul menjaga prokes dengan baik tetap saja kepada teman-teman atau rekan-rekan masyarakat yang kita semuanya di uji ini diberikan kesabaran untuk tetap berada di rumah untuk sementara sehingga PPKM ini bisa berhasil dilaksanakan kalaupun nanti pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan untuk memberikan perpanjangan seperti yang dilakukan atau di himbau oleh pusat akhir Juli mudah-mudahan semuanya tetap untuk menjalankan atau mematuhi himbauan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat bahwa ini adalah untuk kepentingan kita bersama dan untuk keselamatan kita bersama semakin cepat kita dapat mengurangi penyebaran COVID-19 dan kita bisa mengendalikan mudah-mudahan setelah tanggal yang ditetapkan PPKM ini selesai kita bisa berkehidupan setidaknya lebih tenang kembali karena penyebarannya sudah di titik yang rendah saya kira saya kira tetap sehat asupan gizinya juga harus baik vitamin kemudian olahraga tidak ada alasan harus keluar rumah jadi olahraga di rumah saya kira juga bisa dengan melihat youtube dan sebagainya saya kira itu bisa dilakukan yang penting kita harus bagaimana menerapkan pola hidup sehat makan dan minum kemudian jangan lupa olahraga dan yang paling penting adalah berjemur jadi saya pun kalau sehat tetap berjemur oke baik ini harapan kita semua benar benar ini harapan kita semua bu agar tentu saja angka dari pandemi covid-19 ini bisa dapat juga ditekan oleh pemerintah dan tentu saja masyarakat diharapkan untuk bersabar bisa menahan diri lagi dan tentu saja mematuhi protokol kesehatan ya bu ibu cucu terima kasih sudah bergabung dalam kesempatan kali ini tetap sehat ibu salam saya buat keluarga baik semoga saja semoga saja pandemi ini bisa cepat berakhir ya bu amin insyaallah oke baik selesai dengan cepat pandemi ini baik terima kasih ibu sudah berbagi informasi bersama kami di Bandung TV dan pemisah itu adalah akhir perbincangan saya dengan ketua komisi 3 DPR Provinsi Jawa Barat Ibu Cucu Sugiyati semoga saja pandemi ini cepat berakhir dan kita semua bisa mendapatkan keselamatan dan kesehatan akhir kata pemisah saya Farah Pumtas mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undudiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati